halo halo gamers apa kabar semoga kalian semua sehat-sehat aja ya gamers ya oke gamers kita akan lanjutkan post rank kita di Cisras gamers kita langsung mulai aja videonya dan seperti biasa kita akan langsung ke level 3 ya ke level 3 ya dan disini gamers aku main kombo assassin gamers sebenarnya kombo assassin itu kombo paling simple kalian cukup nyari 6 assassin 2 warlock itu ya kedengarannya simple dan keren enggak perlu pakai formasi-formasi apaan gitu karena Assassin udah pasti luncet ke belakang gitu gamers tapi gamers dari sekian kali percobaan baru kali ini yang champion gitu gamers ya apa sih yang paling sulit dalam membuat 6 assassin itu ya gamers ya Hai kalau menurut aku pribadi gamers yang membuat sulit kita buat 6 assassin itu adalah kita harus ngebuatnya itu minimal ada dua hero assassin bintang 2 itu yang sulit sih sebenarnya sih kalau misalnya kita cuma satu hero yang bintang bintang 3 bintang tiga kerasnya bintang cuma satu kalau kalian ketemu sorcerer yang powerful ya artinya 6 human 6 sorcerer gitu ya kalian pasti kalah terutama kalau dia punya Zazang ya Zazang level 3 lagi waduh bakal kalah banget gitu atau misalkan ketemu eh Goblin undead Hunter dengan Cerberus bintang tiga gitu loh pasti kalian bakal kalahnya cepet gitu kalahnya lumayan drastis gitu makanya kenapa untuk nge-bullet assassin ini kalian harus bener-bener perhatikan bintang yang tiga asasi dan itu nggak cukup satu minimal ada dua gitu ya Oke gamers kita langsung ke ronde 4 kita langsung ke mesin aja dan di early game seperti ini dia awal-awal sih aku belum kepikiran mau buat assassin gitu gamers ya cuman ya karena kulit si bionic ninja udah bintang 2 aku ngambil sih lilitnya dulu siapa tahu nanti di belakang-belakangnya banyak assassinnya gitu gamers ya karena aku udah beberapa kali coba dan Hai gagal terus gitu paling bagus itu peringkat empat itu juga paling bagus nggak pernah dekatin peringkat 2 gitu ternyata kalau kita ngobrol asasi itu memang perlu banget 2 warlock ya Hai Oke kita langsung ke ronde 5 nya aja langsung pertandingan aja di sini kalau ketemu beginian itu sih enaknya gamers ya walaupun dia punya dua si Hai film color tapi kita mainnya asasin ya pasti bisa kita atasin dengan sangat baik ya di ronde 5 ini aku udah dapat stinger jadi aku nah main Hai stinger lilit sama bionic ninja gitu ya Nah kalau misalkan di game ketemunya cuma satu 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 wah itu saran aku jangan dipaksain nih gamers serius Hai dan aku juga udah liat banyak banget orang yang main asasin itu gagal banyak banget Hai dan untuk social sekalipun ya bukan hal yang mustahil untuk nge-counter si assassin gitu gamers ya oke kita langsung ke match nya lagi hai 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 masih tetap dengan ini ya hai 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 dengan hero yang sama Hai setunggu kelihatan itu Hai masih aman sih kalau sejauh ini sih hai 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 ronde tujuh belum ada perubahan Hai dan aku karena ini kristalnya belum sampai level 20 ke atas jadi belum aku roll lagi kita mulai aja Hai dan untungnya disini enggak ada yang main asasin selain aku gamers ya kalau kita pertandingan pertandingan biasa itu asasin banyak banget yang pakai bisa sampai tiga orang empat orang gitu ya dan udah mulai memasuki pertengahan season 6 ini udah mulai kelihatan ya memang combo yang paling banyak dipakai itu asasin sama saucer itu banyak banget dipakai Hai Goblin Hunter and Dead kedua jadi asasin pertama asasin saucer itu yang paling banyak dipakai yang kedua paling banyak dipakai itu adalah combo Goblin Goblin Hai kadang ada Goblin Handed Hunter ada Goblin Dragon baiklah yang dengan koronnya Goblin gitu loh itu yang paling sering ketemu warrior jarang banget Rider apalagi kemudian FF masih lumayan namanya ada banyak yang pakai juga Hai kini sudah memiliki ronde 8 Hai dan aku udah kalah sekali di sini ya mesin Hai nah di luar 8 ini kalian bisa lihat di sini Bionic aku udah mau bintang tiga gamers Hai makanya aku bisa sebetulnya juga masih ada dekat-dekat juga nih si stingernya masih bintang satu ya sih masih bintang satu gitu loh Hai kalian bisa lihat di sini aku nge-roll di sini jadi ngumpulin sirennya bintang ada dua sini sama siliknya ada dua tapi aku nggak paksain di bawah 20 ya seperti biasa lah nggak mungkin aku paksain sampai di bawah 20 ya langsung kita mulai match-nya lagi di sini ini lawan warrior sepertinya kalah sih disini ya Hai ya bener disini kalah kayaknya karena memang asasi itu enggak bakal kuat silahkan warrior sih hai 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 Ronde 9 gamers ya Hai Oke kita langsung ke Ronde 11 saja disini kita langsung aja dan disini ini Bionic ini aku udah level 3 gamers ya kalian bisa lihat disini dengan value aku 20 aku main saibok assassin kemudian ada miracle ini dengan value-nya 212 di mendua panisar human sorcerer disini ada dengan 23 searta warrior Goblin 16 Queen ada warrior saibok 16 kemudian ada 2 bho himendor panisar 22 ada BHT ada 14 dan Rech itu 23 Hai di sini aku ngerol ya karena begitu Ronde 11 itu si Bionic nya langsung masuk jadi aku pikir udah nggak perlu ngerol lagi sih enggak perlu memaksakan diri untuk harus ngerol gitu dan karena Hai Bionic Ninja sudah level satu berarti hero assassin nya yang dengan harga satu tuh udah nggak ada lagi kan selain dia kan jadi kita udah naik level juga udah nggak apa-apa sampai ke level 8 juga udah nggak apa-apa sih sebenarnya ini makanya aku nggak terlalu ngotot lagi untuk roll karena aku lebih milih untuk naik level kalian bisa lihat disini aku naik level kita langsung ke match nya lagi jadi di Ronde 12 ini kalian bisa lihat disini ini lawan apa nih apa nih itu ada kodok disitu ada human juga ada panisar juga ya disitu ya Summoner ada Summoner ada Punisher ada human nah disini yang menarik di Ronde 13 kalian misalnya ini aku dapat Voodoo sama si Miss Fortune mereka masih bintang satu loh Jemers tapi aku tetap masukin mereka karena apa karena kunci permainan Assassin itu ada di warlock kalau nggak ada warlock kalian pasti bakal kalah walaupun sudah bintang dua semua kalian bakal dihabisin gitu jadi seperti yang aku bilang kalian dapat warlock apapun dipakai aja nggak ada masalah walaupun misalnya warlocknya kodok atau warlocknya si ini dari Prince gitu ya dipakai aja tapi memang yang paling ideal adalah si Voodoo sama Miss Fortune gitu ya kalau bisa dapetin mereka berdua jauh lebih bagus sudah memasuki Ronde 13 ya dan disini aku kalah lagi memang main Assassin itu dibilang gampang banget enggak ya beneran aku enggak enggak gampang sih susah banget lah aku bilang kelihatannya aja yang gampang nge-boot Assassin gitu kalau misalnya menang pakai Assassin itu gimana gitu kan kayaknya keren banget gitu tapi nge-bootnya susah banget gitu gamers oke kita langsung ke pertandingannya aja kalian lihat disini aku udah nggak nge-roll sama sekali loh nggak nge-roll dan nggak ini lagi jadi bener-bener kristalnya aku alokasikan semua buat naik level ya gitu ya kalau hero Assassin itu kan selain yang harganya 1 kan ada yang harganya ada yang harganya 2 ya paling murahnya ya dan itu sampai level 8 masih bagus sih masih aman maksudnya oke warna 15 lawan harpy kita skip aja disini ya seperti biasa dan aku langsung naik level disini ya gamers ya dan kalian bisa lihat disini untuk value aku udah 30 disini kemudian si Arta ada 33 dengan Undead Warrior nya kemudian ada Elf Sorcerer nya disini dengan 24 Miracle 29 dengan 4 Demon 2 Demon 4 Punisher 2 Bis 2 Summoner dengan 42 ini gede banget nih 42 nih Atta Tah dengan 2 Human 2 Punisher Cyborg Warrior dengan 26 value nya dan BHT 34 ini ada Rider nih temen 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 ada Rider biasanya jarang banget ketemu Rider nya tapi dia temen temen ada Rider nya gitu ya mas ini lawan Summoner Summoner nya luar biasa banyak ya disini ya memang kualahan Assassin yang masih kalah lagi disini turun kalau gak salah aku ya bentar turun disini lumayan besar ya shutdown nya ya sekali lagi gamers kita kalau bermain Jesus itu gak bisa panik kalian bisa lihat disini kalau aku panik sih aku langsung bikin ke level 8 gitu ya biar bisa jadi 6 Assassin tapi aku pikir sih ya gak perlu dulu sih gitu kita tahan aja dulu jangan terburu-buru karena shutdown nya bakal habis banget jadi kita kumpulin sampai 250 lagi kita langsung mulai aja pertandingan nya ini Law Rider dia Rider nya Rider Hunter ini ya dengan Core nya pasti Cerberus cuma Cerberus nya belum jadi masih level 1 oke kita langsung ke pertandingan nya aja di round D18 ini kita lawan Warrior siren nya kalian bisa lihat luar biasa ya meski skill terus ya udah enak sebenernya kalau kita udah punya Bionic Ninja level 3 tapi kok di late game kok cuma dia sendiri doang gak bakal kuat bisa aku jamin gak bakal kuat udah mulai naik ya di round D19 ini udah di atas 50 lagi kita kita langsung ke pertandingan nya lagi ini lawan wadih dia punya 2 punya 2 frame color ya tapi dia mau pakai kodok ya sama nih harusnya dia jadiin human sorcerer aja udah punya 2 loh frame color nya oke gamers seperti biasa kita skip nah disini kalian bisa lihat aku udah punya lumayan banyak pistol nya udah mulai normal lagi gitu gamers ya ini ke level 8 dan jadiin 6 assassins 2 warlock kita lihat yang lain dulu ini si ray masih 2 bis 2 summoner kemudian si artha masih 4 undead 3 warrior si usman 4 human 3 sorcerer queen 2 boge 3 warrior si bh2 undead 4 rider si tah 4 human 2 punisher ini 6 punisher sih miracle 6 punisher punisher itu 6 punisher gak worth it sebenernya gue sih gamers ya kalau menurut aku sih memang kombo terbaik punisher itu adalah kombinasinya sama demon sama angel udah itu aja dengan core nya saya berus B3 wah udah gak ada lawannya udah itu itu ngejadiinnya susah gamers oke sudah masukin round D21 ya dan disini rata-rata hero assassins aku udah bintang 2 kecuali masih yang belum bintang 2 itu si venom sama si head reaper ya tapi secara keseluruhan sih udah bagus udah bintang 2 sih dan aku gak mau di bawah 50 kalian lihat nih tetap jaga di atas 50 kita langsung mulai lagi nah ini lawan warrior ini susah nih gamers disini juga kalah gak salah aku karena si siapa namanya Aistax nya oh masih menang si Aistax nya ini bintang 3 loh jadi dia tebal banget gitu dengan combo warrior cuma dia masih 3 warrior sih ini si Arta masih 3 warrior kalau gak salah aku sih iya tuh iya masih 3 warrior iya masih pake andit kalau dia 6 warrior susah banget iya dupainnya dia ke-12 kristal dan aku mulai nge-roll ya disini gamers ya kita langsung mulai aja dan kalian lihat sisa 9 disini karena Venom sudah bintang 2 ya aku berhenti gitu loh gak ada alas buat harus ngelanjutin nge-roll lagi orang Venom nya udah bintang 2 kan dan memang secara value udah aman loh 57 udah paling tinggi diantara yang lain gitu ya cuma headriper nya headriper nya masih bintang 1 disini headriper masih bintang 1 sama si voodoo masih bintang 1 cuma aku pikir sih nah aku mulai nge-roll sih disini sih mulai nge-roll lumayan banyak disini aku nyari hero-hero yang lain kalian lihat hawk rider nya yang udah bintang 2 aku buang karena aku pikir ya hawk rider gak terlalu berpengaruh juga ya maksudnya tidak memberi dampak yang signifikan dari dari ini ya dari tag nya gitu jadi ini kita main rider ya gamers ya ini kan kita bukan main rider disini oke ini dorong di 24 kita lawan 6 Punisher udah seperti yang tadi aku bilang Punisher itu kalau gak ada support hasilnya dia tuh gak ada tanker gitu gak ada tanker yang bagus makanya kenapa kita perlu demon kalau punya demon kan ada scorch nya kan yang kuat banget di depan gitu loh dan dia butuh berserker sih nah di round 25 ini si headriper aku bintang 2 gamers ya kita skip aja kita langsung ke round 25 26 aja hundi 26 aku langsung naik ke 9 disini kalau gak salah aku sih oke kita langsung mulai aja disini aku lumayan banyak troll ya lumayan banyak ngabisin kristal mana disini karena ini kalah juga loh gak salah aku ya dia punya banget level bintang 3 ya oh udah mulai menang sih disini oke di round 27 kita langsung ke match nya lagi jadi ingat ya jadi ingat ya manajemen kristal itu penting banget gitu kalian gak bisa gak ngeroll sama sekali tapi kalau kalian ngeroll terlalu banyak kalian juga bakal hancur nah di round 27 ini seperti yang aku bilang kita lawan sorcerer ini sorcerer nya ini belum jadi loh gamers dia lightbringer masih level 1 terus si 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 у si tenis ini aku juga sekali lagi aku gak boleh panik disini kalian bisa lihat disini aku gak bakal ngeroll sampai dibawah ini sih dan nggak dapet juga ya sudah mau gimana Gak bisa dipaksain juga ya gamers ya Kita langsung ke pertandingannya aja Ini kita lawan warrior Ini warrior nya sepertinya dia Sudah 6 warrior ini sepertinya Kalah disini sih Kalah sih Kalah dikit Kalau 6 warrior tuh tebal guys Oh masih 4 warrior Eh 3 warrior ya dia Round di 29 Kita langsung mulai aja gamers Agak mulai Ini juga ya Mulai panik juga ya gamers ya Karena kan Kalah terus kan Tadi lawan ini juga kalah Lawan sorcerer Kemudian lawan 3 warrior juga kalah gitu kan Dan ini lawan Ini juga kalah gitu loh Terus aku Mulai harus mengambil keputusan Apakah aku bakal naik ke level 10 Atau aku bakal ngeroll gitu Nah kebetulan aku ngeroll sedikit kecil aja Cuma 1 kali 2 kali Dan dapet stinger bintang 3 gitu Dan aku kutusin udah stinger bintang 3 Makanya aku gak perlu ngeroll lagi lah Ini lawan botnya kita skip aja Langsung ke round di 31 gamers ya Untuk itemnya kalian bisa liat disini Aku kasih ke head hyper Jadi head hyper itu Jadi core nya aku disini ya Nah aku disini dapet si Siapa namanya Berseker Begitu dapet berseker Aku pikir jadi 4 goblin aja lah Karena Kalau Kayak gini aja Masih belum tentu menang Kita langsung ke pertandingannya aja Lawan sorcerer lagi disini Dan kalian liat Masih kalah lagi ya mas Disini masih kalah lawan sorcerer Cuma sorcerer juga kalah duluan sih Kayaknya sih Iya sorcerer nya Kalau sorcerer nya sih gak tau nih kalahnya Lawan apa nih Atau lawan Bish summoner Atau lawan Under warrior ya Jadi aku juga udah Udah memantapkan diri Aku bakal Naik ke level ini sih Level 10 Jadi aku gak bakal terlalu Bayang roll lagi disini Sakit sih emang Kalau kita liat Ini yang ngeri sih Cerberus nya sama berseker ini Masih kalah Dan ini Sisa 17 Aku perlu 4 goblin ya Biar attack speed nya tuh Bener-bener kenceng banget Karena kalau tanpa itu Aku pikir Bakal susah Oh disini aku langsung naik ke level ini Ya Di round D33 Langsung pake 4 goblin disini Dan aku ngeroll juga ya disini ya Dan kemudian Beruntung banget ya Kita ngeroll-ngeroll di level 10 ini Bisa bintang 2 in Cybersecret Dan bintang 3 in CCRAN Jadi aku punya 3 assassin CCRAN Sebenernya 2 assassin dengan goblin aja udah kuat banget sih Tapi dengan Adanya 3 Bintang 3 yang Assassin nya Itu lebih meyakinkan banget Saya lihat di belakang Dari belakang mereka Boost Dimash nya gila banget Oke di round D33 ini Kita langsung ke pertandingannya saja Kalau assassin sih gak bisa Gak perlu gimana ngatur posisi Gamers ya Gak kayak kita main kombo lain gitu Harus ngatur posisi Posisi bakal menentukan banget Kalau kalau main assassin Ya posisi gitu-gitu aja sih Dan kami Dia terus shutdown nya dengan Sangat besar ya 24 ya Oke gamers Jadi itu adalah tip secara bermain assassin Dari versi saya gamers ya Dan aku gak bilang Aku jago banget Main assassin Karena dari beberapa pertanyaan Baru kali ini yang bisa champion Oke semoga video ini bisa Membantu kalian Dalam push rank di Cisra Jangan lupa juga Untuk di subscribe Di like Dan di share videonya Buat temen kalian Supaya kalian Dan temen-temen kalian itu Bisa push rank Oke see you next video Bye bye